Anturium merupakan salah satu tanaman hias yang menjadi favorit pencinta tanaman. Warna bunganya yang indah, bentuknya menarik, dan perawatannya yang terbilang mudah memang membuatnya banyak diminati. Meski begitu, tak sedikit pula yang mengalami kegagalan saat merawat tanaman ini, lho. Dalam beberapa kasus, akar anturium membusuk, malas berbunga, pertumbuhan yang melambat, dan masih banyak lagi. Lantas, apa yang menyebabkan anturium jadi bermasalah? Untuk mengetahui sumber masalahnya dan cara mengatasinya, simak terus video ini. 1. Terlalu banyak air Kesalahan yang paling sering terjadi adalah overwatering atau terlalu banyak melakukan penyiraman tanaman. Padahal, tanaman bisa tumbuh dengan cepat ketika kamu membiarkan tanam mengering saat jeda waktu penyiraman. Penyiraman yang terlalu banyak bisa menyebabkan pembusukan akar. Jika dibiarkan terlalu lama, kesehatan anturium bisa bermasalah nantinya. Anturium termasuk tanaman yang tidak memerlukan banyak air. Bahkan hanya dengan memberikan 6 balok kecil es batu setiap pekannya, tanaman sudah bisa tumbuh dengan subur. 2. Membiarkan serangga bermain di dekat anturium Meski berada di dalam ruangan, anturium termasuk tanaman yang disukai serangga, loh. Bukan mengincar daun yang tebal, serangga justru sangat menyukai getah tanaman yang satu ini. Agar hal tersebut tidak terjadi, kamu perlu mengawasi tanaman. Coba perhatikan, adakah perubahan seperti lemas atau tanda infeksi lainnya pada anturium? Kalau iya, segera obati dengan membersihkan daun menggunakan insektisida berbahan piretrin, semprotan minyak, atau sabun holtikultura. 3. Salah dalam memilih jenis media tanam Anturium termasuk tanaman yang tidak memerlukan banyak air agar dia tumbuh dengan baik. Alangkah baiknya pilih jenis media tanam yang tidak terlalu lama menyimpan air. Sama seperti anggrek dan bromeliat, anturium adalah tanam epifit yang suka beradaptasi dengan media tanam yang kering seperti batu, arang, batok kelapa, mos putih, pakis cacah, dan lainnya. Bahkan, tak sedikit pakar tanaman yang menyarankan anturium tidak memakai tanah sebagai media tanamnya. 4. Terlalu sering melakukan repotting Repotting atau menaruh ulang dalam pot memang terlihat aktivitas yang normal dilakukan pecinta tanaman. Tapi, jika terlalu sering dilakukan, repotting bisa membawa masalah bagi tanaman terutama anturium. Anturium memerlukan waktu untuk beradaptasi sebelum akhirnya fokus untuk berbunga. Jadi, bisa dibayangkan bagaimana sulitnya tanaman ini bertumbuh dan berbunga ketika dia selalu direpotkan dengan adaptasi di tempat yang baru. 5. Terlalu banyak mendapatkan sinar matahari Meski anturium berasal dari daerah tropis, namun tanaman ini tidak boleh ditempatkan langsung di bawah sinar matahari. Ini karena anturium sangat mudah terbakar sinar matahari sehingga mudah timbul bercak-bercak kuning hingga coklat pada daun. Tempat terbaik untuk menaruh anturium adalah ruangan yang terang atau di dekat jendela. Itulah mengapa, tak jarang pecinta tanaman menjadikannya tanaman hias indoor untuk menypercantik ruangan.